Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi memongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Tarumajaya, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diduga menampung sejumlah orang untuk dijual ginjalnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, polisi mengemankan 6 korban yang akan dijual ginjalnya. Para korban ditemukan di Purumvila Mutiara Gading, Jalan Viano 9, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kebupaten Bekasi pada Senin 19 Juni. Para korban selanjutnya akan dibawa ke Kamboja untuk kemudian diambil ginjalnya. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen data diri para korban dan dokumen kesehatan. Kasus ini terungkap setelah saksi mengetahui adanya penjualan ginjal di akun Facebook Donor Ginjal Indonesia. Akun tersebut menawarkan penjualan ginjal dengan harga Rp135 juta dengan sejumlah persyaratan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!